Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik-baik saja lancar rezekinya amin dan kali ini ada seri pisan dari user ini OPPO A7 ya dan kata user dia bilang jatuh jatuh ke air dia jatuh jadi kondisinya layarnya kena ya ini saya akan hidupkan nah dia kelihatan kelihatan gak ya ada garis-garis ke atas ya gini nah tuh jadi kelihatan seperti ada den den putih nih bagian sini ya kelihatan gak ya nah ini ada den oke bercak air masuk ke bagian sisi belakang ya nah tuh kelihatan ya nah ini den putih ya bercak air yang masuk ke bagian sisi belakang ya oke kita lanjut untuk bongkar dengan saya pakai alat apa cairan ya cairan penghancur lem lcd ya dan cara bukanya yang lebih mudah lewat nah ini ya lewat tempatnya slot sim jadi tinggal masukkan pembuka lcd seperti ini ya oke oke hati-hati ada fleksibel pinjer kita buka bagian baut-bautnya dulu nah ini handphone masih segelan ya sudah terbuka ya penutup mesinnya nah ini nah ini handphone baru baru dibongkar ya masih segel dia nah untungnya bagian mesin masih aman ya nah ini bagian mesinnya masih bersih tanpa korosi ya kena air oke bagian soket-soket fleksibel juga aman gak kena air korosi kita ambil dulu celahnya untuk seperti ini ya baru kita masukkan disini sup biar dia lebih meresap ke bagian celah bawah nah sudah terbuka ya jadi kalau pakai cairan ini mudah ya jadi gampang jadi baterai juga gak bengkok nah tetap presisi ya baterainya nah ini bagian fleksibel lcd ya kita lepaskan nah ini kan bercak air ya nah ini ini bercak ya nah air nah tuh saya pakai jari tuh dengan tisu dan thinner ya nah diginiin di tisunya thinnernya nah dari tadi bercak air tapi masalah permasalahan bukan di bagian ini ya ini kan bagian paling bawah seng jadi bukan ini yang kena jadi kena dia di bagian lapisan rcd ya nah ini saya kan coba tes dulu ya rcd nya nah ini sudah saya tes lagi ya tuh masih ada den nya tuh jadi ini masih ada den nya tuh jadi den ini bercak air yang nyelip di bagian sisi tengah sini ya tengahnya ini saya ambil dari sudut ya dari sudut sd paling atas jadi jangan dari bawah ya yang ada fleksiblenya kita ambil dari atas nah seperti itu jangan dari yang fleksibel bawah karena akan bisa putus bagian fleksibel kecil ini ya arah fleksibel untuk lampu nah ini sudah kebuka ya nih saya tahan pakai jempol saya terus saya kelet nah pelan-pelan seperti ini ya nah biasanya kasus untuk rcd yang kena air dia itu kenanya di bagian lapisan ya jadi banyak banyak lapisan di rcd ya nah ini rcd yang apa oppo ini punya lapisan yang lumayan ya ini bagian yang mica ya ini yang tengah mica yang agak tebal terus ini yang silver bagian lapisan paling belakang ya background kemudian kita ambil lagi lapisannya nah oppo ini lumayan banyak ya lapisannya ini saya gunakan pinset supaya tidak kena bercak tangan ya tuh nah ini paling tipis biasanya kasusnya ada kena di bagian background ya tuh kena air dia ini bercak airnya nah tersangkanya ketemu ya yang menimbulkan den putih nah ini kena tangan saya tadi ya tuh kena tangan saya tuh bercak dia nah ini juga menghasilkan menimbulkan den juga ya untuk bercak tangan oke kita akan bersihkan bagian yang kena bercak ini saya gunakan lap khusus ya seperti lap LCD ya jadi dia semacam pakai lap alkohol pakai tisu atau enggak pakai lap biasa bisa ya yang penting lapnya lap halus lap lap kartun ya bahan yang kartun kita lap dulu bagian yang mikanya karena mikanya yang tebal ini bersentuhan apa berdekatan langsung dengan yang background belakang ya yang silver kemudian yang ini backgroundnya kita lap nah kalau dia dilap pakai cairan alkohol dia lebih ini ya lebih kena dia kita balik saya gunakan coba usahakan gunakan jangan tangan ya untuk baliknya pakai pinset atau enggak yang tidak bersentuhan dengan tangan ya kemudian disini kita bersihkan nah setelah menggunakan lap tisu alkohol ya seperti ini bisa menggunakan apa namanya lap kering ya lap kering yang seperti ini tuh dia bahan halus ya tuh bahannya halus kartun jadi usahakan lapnya harus yang halus oke kita rakit usahakan pelan-pelan dan sampai patah ya bagian lapis LCD jadi lapis LCD ada yang bagian yang mudah patah ya seperti plastik tadi yang tipis-tipis supaya ini saya lap bagian bawah supaya tidak ada pasir atau enggak kotoran yang menempel pasir atau kotoran menempel debu kotoran menempel itu bisa mengganjal ya jadi bisa mengganjal LCD jadi pas LCD ketekan dia malah juga bisa menimbulkan efek den putih karena kotoran kalau dia kan efek dari masuk air ya den putihnya jadi solusi perbaikannya ya cukup cukup ribet ya kalau untuk masuk air karena dia posisinya kena di bagian lapisan jadi harus bongkar atau belah LCD ya sampai jumpa di video selanjutnya